Acara diskusi dan nonton bareng film Pulau Buru mendapat ancaman pembubaran. Meski mendapat ancaman pihak UGM, selaku penyelenggara tetap melanjutkan acara tersebut. Mahasiswa jurusan Visipol Universitas Gajah Mada Yogyakarta, Senin Siang menggelar acara diskusi serta pemutaran film Pulau Buru Tanah Air Beta. Acara digelar di gedung lantai 3 Fakultas Hukum UGM. Bersama dosen dan dekan, mahasiswa mendiskusikan sepenggal bagian sejarah Indonesia melalui film Pulau Buru Tanah Air Beta. Namun acara diskusi dan nonton bareng sempat mendapatkan ancaman pembubaran oleh kelompok tertentu karena dinilai menyebarkan paham komunis. Ancaman dikirimkan secara berantai melalui media sosial. Langsung kami komunikasi dengan pihak adek-anak. Kita langsung konsolidasi bagaimana caranya mengantisipasi ini. Kami memutuskan untuk dipadakan, mengkoordinasikan kepada kami agar tetap tenang, melisau jangan sampai terkompokasi. Awalnya kita emang dalam publik publikasi di media sosial, kita kan cuma khusus mahasiswa. Nah itu tujuannya buat penjelasan mahasiswa. Dan memang enggak diuka keluar. Sementara itu, dosen visible UGM Ari Sujito tegaskan acara diskusi dan nonton bareng digelar untuk kepentingan akademik dan membangun pemikiran kritis mahasiswa. Saya ingin menyatakan bahwa tidak ada yang perlu membuat ketakutan itu terus diperluas. Dan kelihatan akademik berupa diskusi atau membedah film itu sebetulnya adalah bagian dari tradisi untuk membangun pikiran kritis. Tidak ada pretensi soal blok politik tertentu. Dan karena itu, apa yang dilakukan oleh mahasiswa itu mendiskusikan film seperti ini atau mendiskusikan topik-topik seperti ini biar mereka tahu tentang sejarah dan tidak membaca sejarah secara sepotong-sepotong. Dan saya ini tunjukkan begitu. Negara harus punya komitmen ini karena konstitusi kita mempertegas soal itu. Sebelumnya acara diskusi dan pemutaran film Pulau Buru Tanah Air Beta dalam rangka memberingati Hari Kebebasan Persi Dunia sempat dibubarkan aparat kepolisian dan sekelompok ormas tertentu. Pemubaran dilakukan dengan alasan film Pulau Buru Tanah Air Beta dapat mengundang terjadinya konflik horizontal antar masyarakat. Tim Liputan melaporkan untuk NET.